Aku Karina, aku dari Indonesia dan aku adalah seorang student di Health University. Aku udah 5 tahun di sini, dulu aku ngambil Mass Communication, Bachelor of Communication, dan sekarang aku lagi ngejalanin Master of Business Administration. Dan sekarang kita lagi ada di Health University, bisa teman-teman lihat bahwa ini adalah Health University. Dan aku pengen ngajakin teman-teman kampus tour, jadi kita bakal ngeliat apa aja sih yang ada di Health University, dan bagaimana kehidupan yang ada di Health University ini untuk campus life-nya. Oke, langsung aja yuk ikutin aku ya. Di sini tempat parkirannya Health, bisa dilihat ke sana. Karena ini adalah parkiran Health yang besar banget. Dan kita juga selain di main block, kita juga ada beberapa block lagi kampus. dan untuk menuju ke sana, kita harus menggunakan bus. Liat, ini beberapa bus yang kita akan gunakan untuk menuju KPD-A, KPD-E, KPD-B, di sana beberapa block dan beberapa department yang ada di Health juga. Yuk, langsung aja kita naik ke atas. Sekarang kita lagi ada di dalam bus menuju ke KPD-E. Dan sekarang aku duduk lagi, aku lagi duduk di sebelah teman kita, orang Indonesia juga. Halo, namanya dia, silahkan? Putri. Putri, namanya Putri. Ngambil apa? Bisnes. Ngambil bisnes. Dia dari mana? Pekan Baru. Pekan Baru. Lagi mau ngapain nih? Kelas. Nah, jadi kelasnya di mana? KPD-E. KPD juga. Oke, jadi dia juga barengan sama kita akan ke KPD-E, dan dia lagi ada mau kelas. Jadi, ya, ginilah keadaannya di Health. Sekarang kita lagi di KPD-E. KPD-E ini adalah departemen untuk bisnis, di mana ada beberapa kelas untuk kelas bisnis dan juga kelas communication. Seperti kita lihat, teman-teman kita di sini lagi pada nungguin kelasnya. Jadi, dan ada beberapa juga yang lagi menuju ke main blok, naik ke bus, seperti yang tadi yang sudah kita lakukan juga. Nah, sekarang aku pengen nunjukin ke teman-teman semua, departemen e-levels. Kita langsung aja ke KPD-D. Jalan kaki, agak sedikit jauh tapi nggak apa-apa, kita olahraga. Nah, di sini biasanya anak-anak bisnes belajar. Jadi, di kanan-kiri, seperti bisa dilihat, di situ ada beberapa kelas. Dan ini adalah tempat anak-anak bisnes belajar. Biasanya kalau mereka mau prepare buat exam, mereka lagi discussion untuk tugas-tugas mereka, assignment mereka. Mereka biasanya discussion-nya di sini, mereka belajar ya di sini. Jadi, benar-benar convenience banget. Kalau ada kelas, langsung pergi kelas. Kalau nggak ada kelas, mereka belajar di sini. Oke, yuk. Di KPD ini, kampusnya kita juga dikelilingi sama beberapa kantor-kantor yang cukup terkenal. Ada beberapa associates, jadi banyak banget kantor-kantor pengacara, kantor-kantor company-company orang-orang terkenal lah ada di daerah sini. Oke, jadi langsung aja. Dan seperti kita lihat, bangunannya juga tinggi-tinggi. Dan ada pohon-pohon rindang juga. Jadi, kita jalan juga nggak akan kepanasan. Karena di sini nyaman banget, udaranya juga oke banget. Dan kita nggak akan mungkin kepanasan. Karena di sini nyaman pokoknya. Udaranya juga enak, bersih, dengan pohon-pohon yang begitu sangat rindang. Ya oke, sekarang kita lagi berada di KPDD. KPDD ini terkenal dengan Department of A-Levels. Nah, kalau di Indonesia, A-Levels itu seperti kelas 3 SMA. Nah, sekarang kita lagi ada di chemistry lab. Di mana biasanya teman-teman kita setara seperti kelas 3 SMA. Biasanya mereka lagi buat eksperimen atau apapun yang berkenan tentang berhubungan tentang kimia. Seperti teman-teman lihat bahwa inilah labnya. Keren banget. Dan teman-teman juga bisa di sini bisa sambil ngobrol juga. Bisa sambil diskusi juga. Karena table-nya gede banget. Meja-bejanya gede-gede banget ya. Oke. Ya, ada beberapa seperti bahan-bahannya yang bisa kita lihat juga. Benar-benar komplit banget. Jadi, teman-teman nggak akan bisa kekurangan. Karena di sini semuanya sudah tersedia. Dan ada orang-orang yang juga akan membantu. Orang-orang lab yang juga akan membantu untuk bisa mempersiapkan dari perlengkapan untuk eksperimen yang ada di kimia lab ini. Oke. Langsung aja kita mungkin bisa coba jalan-jalan lagi. Aku pengen ngajakin teman-teman yang lain ke beberapa tempat. Seperti mungkin Departemen of Communication. Dimana mereka juga ada, kalau nggak salah mereka ada seperti radio station sendiri. Jadi, mungkin kita bisa langsung coba ke sana. Yuk, ayo. Nah, sekarang aku ngeliat di kelas sebelah. Di lab sebelah lagi ada kelas. Jadi, mungkin kita bisa sedikit ngintip apa sih yang lagi mereka kerjain. Yuk, langsung aja. Ya, seperti tadi kelasnya. Jadi, menarik banget kan? Jadi, kalau misalnya teman-teman ada adeknya yang belum kelas 3 SMA dan pengen melanjutin kelas 3 SMA langsung di luar negeri, bisa langsung aja ke L Levels. Karena L Levels bangun-bangun. Oke? Yuk, langsung aja kita ke tempat yang lain lagi. Jadi, kita pengen jalan-jalan ke kampus tur yang lain-lainnya lagi. Sekarang kita udah sampai di Wisma Help. Dimana di Wisma Help ini, seperti tadi aku udah kasih tau, ada library, ada DSA. DSA itu adalah tempat teman-teman biasanya bisa main, bisa ngumpul bareng, bisa ngobrol-ngobrol di sana, bisa ngerjain assignment juga. Dan ada juga classes juga di sini, beberapa kelas. Terus ada Department of Psychology juga. Jadi, mungkin kita bisa langsung jalan-jalan dan bisa ngeliat. Tadi aku ada ngeliat ada beberapa orang yang lagi diskusi di sini. Dan mereka ada yang juga lagi ngerjain assignment. Mungkin kita bisa nyapa. Oke, aku ngeliat ada satu teman aku. Dia dari Tansedia. Mungkin bisa coba kita tanya jawab sedikit aja. Oke, what are you doing here? I'm just studying for preparing for my exam. Oh, preparing for your exam. Jadi, dia lagi ada exam. Jadi, dia lagi mau belajar buat exam-nya dia. Oke. What's your name? Maybe you can... I'm Rachel from Tanzania. And I'm a marketing student at the University. So, yeah, I'm just sitting here, studying, preparing for my exam. Nah, jadi Rachel ini dari Tanzania. Dia sedang belajar marketing. You are Bachelor of Marketing, right? Ya, dia lagi ngambil Bachelor of Marketing. Jadi, nanti bakal ada exam dan dia mau belajar. Dia lagi mempersiapkan. Nah, bisa teman-teman lihat. Dia lagi belajar. Let me say hi. Hi. Oke, thank you for your time, Rachel. And hope you have a good result on your exam. Alright, thank you. Bye-bye. Nah, sekarang kita lagi ada di library. Di level one of Wisma Health. Bisa dilihat bahwa ini adalah library. Oke, nanti mungkin kita akan jalan-jalan sedikit ke library di dalam. Tapi aku nggak boleh ngomong. Karena kalau di sini, ketika kita ngomong di dalam library, kita pasti akan kena marah sama orangnya. Jadi, langsung aja kita coba jalan-jalan ke library-nya. Tapi, shh, kita nggak boleh ngomong. Nah, sekarang kita lagi di DSA. DSA ini adalah tempat aktiviti. Tempat aktiviti buat teman-teman yang mungkin lagi mau belajar, mau discussion. Mungkin bisa dilihat. Itu mereka lagi ada discussion. Terus mereka lagi ada, lagi mungkin lagi ngerjain assignment atau cuma kayak sekedar browsing-browsing biasa. Karena di satu help ini, semua kita sudah di provide sama internet. Jadi, teman-teman nggak perlu takut kalau misalnya tiba-tiba ada assignment atau pengen search something, browsing something, bisa langsung klik aja. Karena di sini benar-benar free internet banget. Nah, di sini, di sebelah sini juga ada tempat main buat teman-teman. Oke, jadi kita bisa lihat bahwa mereka lagi ngobrol biasa. Hi, can you say hello to the camera? Oke, alright. Mungkin bisa kita lihat bahwa di sini ada tempat main. Karena di sini benar-benar ada tempat untuk aktiviti. Ada pool, ada, ya ini juga tempat main. Nggak ngerti namanya apa. Cuma biasa anak-anak kalau misalnya lagi nggak ada kerjaan, mereka main. Dan di sebelah situ mereka lagi pada main board game. See, betapa benar-benar kita di sini nggak cuma belajar, tapi juga main. Nggak cuma bisa discussion aja tentang assignment atau apapun kita, tapi juga bisa ngobrol tentang apapun juga di sini. Bisa kita lihat nih. Oke, yuk kita langsung aja lagi ke tempat yang lain. Nah, tadi aku udah ngasih tau kan kalau misalnya kita Department of Communication ada radio studio. Jadi sekarang kita lagi ada di radio studio-nya nih. Mungkin kita bisa sedikit masuk untuk kita bisa lihat apa sih yang mereka lagi mereka kerjain di sini. Di sini, di radio studio ini, apapun bisa disiarkan tentang aktivitas yang ada di hub, tentang sport activities yang ada di hub, sekolah, atau apapun itu yang ada di hub, di sinilah tempat wadahnya untuk mereka bisa cari tahu gitu. Informasi, mereka juga bisa menyiarkan apapun informasi yang ada di hub juga. Nah, bisa dilihat? Teman-teman kita lagi ada siaran di sini. Itu adalah anak-anak communications. Mereka adalah orang-orang yang sangat pintar banget ngobrol, ngomong, dan... Hai! Ya, itu mereka. Di sini ada King. Dia adalah katanya sih penjaga dari radio studio. Can you say hi? Halo. Halo. Oke. So, you are the... Yeah. Formerly by club, I am a president, but I also serve as a technician for help radio. Oh, oke. Dan dia adalah president dari... You mean the student council? Student council is separate from B.com. This is a help radio. Oh, this is a help radio. Oke, dia adalah president dari help radio, dan dia yang biasanya jaga di sini, dia yang biasanya... Dia seorang technician juga yang di sini, jadi dia yang nge-set semuanya. Oke. Now, this is a help radio studio. Was launched this January. And we have one of the latest equipment around to actually assist students in their production in terms of radio. Oke. So, this facilities that we have here is actually tied with our mass communication department to allow students to produce things like radio production, music production. Thank you. Oke, thank you, King, for your time. Oke, mungkin sekarang kita bisa langsung ke kelas karena pengen sedikit sharing tentang experience aku di kelas. Oke, langsung aja. Ya, halo. Balik lagi sama aku. Sekarang kita udah ada di main lobby-nya Help University. Mungkin bisa dilihat. Ini, ya, biasanya teman-teman lagi pada nunggu jemputan, lagi nunggu siapapun di main lobby ini. Nah, mungkin aku bisa sedikit explain tentang help. Apa sih help itu? Mungkin teman-teman bisa... Bukan bisa, mungkin teman-teman bingung. Kok bisa namanya help itu? Help itu kepanjangannya dari Higher Education Learning Philosophy. Jadi, di help ini, di kampus ini, terdapat lebih dari 2.000 student dari mancanegara. Nah, bisa teman-teman lihat bahwa di sini juga banyak banget teman-teman lagi belajar. Mereka lagi discussion, lagi sedikit membahas tentang assignment, ngobrol-ngobrol biasa aja. Pokoknya di sini tempatnya itu santai banget. Nggak cuma khusus untuk belajar aja, tapi bisa untuk sambil hangout juga. Yuk! Kita lihat. Nah, ini adalah registry di mana teman-teman biasanya kalau lagi mau enroll subject, mau masukin, mau daftar subject, bisa ke registry ini. Ini adalah Student International Student Service Department. Jadi, semua pasport, semua visa, semua yang berhubungan dengan International Student di sini tempat. I'm Zaline, I'm currently studying HMC too, and this is our business project. Iya, you are? Samantha. Samantha? Studying foundation also. Alright, and you are? Hi, I'm Angela, and I'm also studying in HAL. You are from? Korea. Oh, Korea. Jadi, dia dari Korea, Malaysian, Malaysian, Malaysian. Malaysian juga. Iya, Malaysian juga. Jadi, di sini benar-benar multinasional banget di mana semuanya bisa kita bertuburkan satu sama yang lain. Di sini, teman-teman bisa belajar, nggak cuma belajar aja, tapi juga bisa browsing dengan gratis karena penuh banget dengan internet di sini. Jadi, ketika kita lagi nggak ada bawa laptop tapi kita pengen browsing, bisa langsung ke Computer Lab sambil ngerjain assignment, sambil browsing, sambil dengerin YouTube, apapun juga bisa di sini. Jadi, convenience banget ya. Terima kasih.